Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat resep ide untuk jualan dari pisang dan juga santan namanya pisang Thailand Nah seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya Simak terus videonya sampai selesai Nah disini aku menggunakan 9 buah pisang yaitu jenisnya pisang kepo yang udah matang Jadi lebih enak disini menggunakan pisang yang sudah benar-benar matang ya Jangan yang baru mengkal karena supaya lembut nanti hasilnya Dan nanti untuk pisangnya ini akan aku bagi masing-masing menjadi 2 bagian Nah ini aku bagi menjadi 2 bagian Di belah aja ya di bagian tengahnya Seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai Nah kalau ditanya jenis pisang apa yang cocok untuk membuat pisang flat Thailand atau pisang Thailand ini Aku sarankan menggunakan pisang kepo aja ya Karena teksturnya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kenyal Harganya pun juga miring untuk ide usaha itu bisa menguntungkan banyak Nah kalau sudah dibelah menjadi 2 bagian Kemudian pipihkan dengan cara dipencet seperti ini Atau dipipihkan aja bisa menggunakan apa aja Nah kalau sudah selesai semuanya dipipihkan seperti ini Kemudian siapkan teflon atau wajan Berikan 2 sendok makan margarin Lalu masak atau panaskan apinya dengan menggunakan api yang sedang aja Kemudian untuk pisangnya ini akan aku panggang ya Hingga berwarna sedikit kecoklatan Dan tunggu hingga sisi sebelahnya sudah kecoklatan Baru dibalik Cepat aja ya untuk memanggangnya Tidak perlu sampai Benar-benar coklat Hanya sedikit kering aja Di bagian permukaannya Nah kalau sudah seperti ini Kemudian angkat Lalu lakukan semuanya hingga pisang selesai Sebenarnya untuk membuat pisang Thailand ini terinspirasi ya Dari singkong Thailand Nah tapi ini untuk Bahannya aku buat dari pisang Tapi untuk velanya Sama prosesnya Seperti kalau kita membuat singkong Thailand Nah kalau singkong itu kan direbus Nah untuk pisangnya ini Aku Dan aku panggang sebentar Supaya rasanya lebih beda Nah kalau semuanya pisang sudah selesai dipanggang Kemudian sisihkan terlebih dahulu untuk pisangnya Kita akan membuat untuk velanya Oke untuk pisangnya Aku sisihkan terlebih dahulu ya Sekarang bahan untuk vela Siapkan 250 ml santan Ini tadi dari 60 ml santan kental Yang aku tambahkan dengan air Kemudian tambahkan 20 gr keju Dengan cara diparut atau diserut seperti ini Kemudian akan aku tambahkan dengan 5 sendok makan susu kental manis Kalian juga bisa ya Misalkan velanya ini mau dibuat gurih Berarti untuk susu kental manisnya boleh disekip Lalu tambahkan dengan sedikit garam Itu nanti hasil velanya akan gurih Tapi disini aku membuat velanya manis Nah kemudian siapkan 1 sendok makan maizena Nanti akan aku gunakan untuk melarutkan ya Dan juga masukkan 1 lembar daun pandan Kemudian masak Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil Nah untuk larutan maizena Jadi tadi 1 sendok makan tepung maizena Tambahkan dengan 1,4 gelas air Yang fungsinya untuk mengentalkannya Jadi seperti ini Lalu kalau sudah mendidih Kemudian tuang untuk larutan maizena Lalu aduk Kemudian tunggu hingga meletup-letup Kalau sudah meletup-letup Angkat lalu dinginkan terlebih dahulu Kemudian aku siapkan cup dari aluminium foil seperti ini Lalu masing-masing akan aku isi dengan 6 pisang Jadi 3 pisang yang aku belah Itu menjadi 3 cup Masing-masing isinya 6 ya Kalau sudah pisangnya masuk semua Baru akan aku tuang di atasnya dengan velanya Nah untuk vlah ini bisa ditunggu dingin Ataupun bisa hangat untuk menuangnya Jadi sesuaikan saja dengan selera Kemudian tuang kurang lebih 2 sendok sayur kecil Atau kalau menggunakan sendok sayur yang besar Takarnya 1 sendok sayur ya Atau sesuai dengan selera untuk vlahnya ini Jadi pisang vlah saus Thailand Atau pisang Thailand ini Bisa disajikan dingin ataupun panas Kalau mau dingin ya boleh disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas Kalau mau hangat atau panas Boleh langsung disajikan Ini cocok banget ya untuk ide jualan Belum banyak mungkin yang jualan ini Pisang vlah Thailand atau pisang Thailand Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Yang ingin membuat ide usaha Nah di atasnya supaya tidak polos Aku berikan taburan choco chip Atau juga bisa ditaburi dengan keju parut Jadi sesuaikan saja dengan selera Ini aku beri sedikit daun pandan di bagian atasnya Nah siap untuk disajikan atau untuk dijual Untuk harga jualnya silakan saja tentukan sendiri ya Dari modal yang dikeluarkan Nah ini saatnya untuk icip-icip ya Sekarang aku akan mencoba Mencoba satu Ini untuk tekstur dari pisangnya lembut ya Karena kita menggunakan pisang kepok kuning Dan untuk rasanya itu Gurih-gurih manis Cocok banget Dan juga enak Ini kalian harus mencoba Walaupun tidak dijual lagi Juga bisa ya Dibuat snack untuk keluarga Mantep banget untuk rasanya Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah Mudah-mudahan Bisa menginspirasi kalian Yang ingin membuat usaha atau snack keluarga Oke demikian tadi saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye